3, 2, 1 Tahun 2022, Bank Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali membuka layanan khas keliling penukaran uang baru untuk nominal receh atau pecahan kecil guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan dan Lebaran 2022 setelah sempat ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Masyarakat dapat menukarkan uang receh melalui mobil khas keliling mulai 12 April 2022 di depan kantor Bank Indonesia, pasar Brink Harjo, halaman parkir pasar modern Jalan Solo, Jalan Barang Tritis, dan Jalan Bantul. Pendaftaran pemesanan atau penukaran uang baru kini bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi pintar atau laman pintar.bi.go.id Untuk memudahkan masyarakat, tempat penukaran uang baru terdekat juga disebar di 48 titik bank di seluruh daerah istimewa Yogyakarta mulai 4 hingga 29 April 2022. Setiap orang dapat menukarkan maksimal 3,8 juta rupiah terdiri dari 100 lembar pecahan 20 ribu, 100 lembar pecahan 10 ribu, 100 lembar pecahan 5 ribu, 100 lembar pecahan 2 ribu, dan 100 lembar pecahan 1 ribu rupiah. Tahun 2022, Bank Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan 4,2 triliun rupiah untuk penukaran uang pecahan baru menjelang lebaran 2022. Angka ini naik sebesar 4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uang baru ya Pak ya, jika dibandingkan periode sebelum pandemi COVID-19 gitu ya, ini memang belum kembali normal gitu ya, karena kita sempat turunnya jauh gitu ya, turun jauh pada saat pandemi. Tapi ini dari perkembangannya dari tahun ke tahun setelah 2021 ini meningkat. Jadi selain uang pecahan kecil yang kita siapkan untuk melayani penumparan masyarakat, kita juga melayani perbankan untuk bisa melayani masyarakat yang melakukan aktivitas melalui ATM. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ketika kita memasuki liburan lebaran nanti gitu ya, yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Insya Allah ATM-ATM dari perbankan juga tetap tersedia. Masyarakat diminta melakukan penukaran uang rupiah di tempat resmi, guna menjamin keaslian dan kualitas uang rupiah, serta tidak dipungut biaya. Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVR Yogyakarta, melaporkan.